3. Pak Wawan Darmawan Ustaz, ada sepasang suami istri sudah meninggal Tidak punya anak, hanya ada satu anak angkat Apakah rumah dan semua hartanya untuk si anak angkat? Ada suami menikah dengan istri Suami ini punya ayah Suami juga punya ibu Suami punya saudara Dan saudari Istri juga punya ayah Istri juga punya ibu Istri juga punya saudara Dan saudari Pernikahan si suami dan istri lahirlah anak-anak Anak Inilah ahli waris semuanya Inilah ahli waris Kalau anak ada Saudara ini tak dapat Kalau anak tak ada Saudara dapat Ini dalam kasus ini saudara anak tak ada Maka siapa yang dapat? Saudara Makanya kalau anak ini tunggal Dibunuh oleh si saudara Dalam kasus Nabi Musa Dibunuh si anak itu Lalu kemudian gimana supaya anak ketahuan pembunuhnya Dicarilah lembu Yang belum pernah dipakai membajak Yang warnanya kuning Indah dipandang mata Yang umurnya tak tua Tak muda sedang Akhirnya dapatlah lembu itu Yang ada di dalam hutan Harganya seberat emas Lembu itu ditimbang Seberat emas Maka disebut surat itu surat lembu Surat Al-Waqarah Dipukulkan ekor lembu ke anak itu Hidup anak itu Siapa membunuhmu? Pamanku Ini dalam kasus warisan Nah sekarang anak-anaknya tak ada Siapa yang menjadi ahli waris? Saudara Ayah Ibu Saudara Si istri ini begitu juga Ayah Ibu Saudara Tapi mereka ada mengadopsi seorang anak Sekarang kalau meninggal Anak ini dapat apa? Tidak Anak tak dapat apa-apa Karena tak ada hubungan darah Makanya bapak ibu yang punya anak angkat Kalau mau menyelamatkan anak ini Maka anak ini dikasih Hibah Langsung kasih dia Ini rumah Ambil Buatkan surat tanah Selesai Kalau mau dikasih setelah meninggal Kasih wasiat Tapi setelah meninggal baru dia punya Syarat wasiat Satu Tak boleh lebih dari sepertiga harta Sepertiga total harta Yang kedua Diserahkan setelah meninggal Itu cara menyelamatkan dia Tapi jangan karena punya anak angkat Dibuatkan surat wasiat Semua hartaku Kukasih ke anak angkatku Saudara-saudaraku ini Sendal jepitku pun jangan kasih Haram hukumnya Kenapa? Karena mereka tetaplah ahli waris Dalam pandangan Islam Bahwa mereka dulu tidak mau menyambung Sulaturahim Hubungan tak baik Itu dosa mereka Tapi dalam Islam mengatur Mereka tetap dapat hak Anak angkat diselamatkan dengan Hibah Atau wasiat Begitu Pak Wawan Terakhir Tak ada namanya Karena menyebutkan namanya Layakni Tak penting